Tersangka mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba di kawasan Kotonan Gadang, Payakumbuh. Tim Phantom Satres Narkoba Pores, Payakumbuh bergerak untuk mengintai dan mengamati gerak-gerik tersangka. Upaya itu membuahkan hasil. Ricky Novendra dan rekannya ditangkap saat tengah menunggu pelanggannya pada Kamis malam pekan silam. Tersangka sempat membuang barang bukti sabu-sabu ke bagian bawah mesin pendingin. Di lokasi itu, polisi menemukan dua paket narkoba yang rencananya akan diserahkan kepada pembeli. Namun belum sempat melakukan transaksi, iya lebih dulu ditangkap. Usai ditangkap, polisi bergerak cepat ke rumah tersangka yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Di dalam rumah tersebut didapati dua orang rekannya lagi, Joni David Satria dan Hari Hanosta, sedang menimbang paket sabu-sabu. Dalam penangkapan itu, dari tangan David yang sehari-hari berprofesi sebagai pengamen, ditemukan 16 paket sabu-sabu berbagai ukuran, timbangan digital, alat hisap, telepon genggam, serta plastik yang diduga untuk pembungkus sabu-sabu. Kapolres Payakumbuh, AKBP Wahyuni Sri Lestari mengungkapkan, pelaku yang ditangkap merupakan jaringan baru yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Kemarin dari tim narkoba kami mengamankan satu orang, yang diduga akan melakukan penjualan narkoba jenis sabu, kurang lebih diamankan dua paket. Hasil pengembangan, kita bisa mengamankan lagi dua orang, yang mana dua orang ini sudah persiapan dan sudah memilah-milah barang bukti sabu ini untuk dijual. Dia termasuk jaringan baru. Yang diamankan adalah jenis sabu yang kurang lebih 16 paket. Ketiga tersangka, terpaksa mendekam di sel tahanan Mapores Payakumbuh, guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Saat kami masuk, Pak, dan si David sedang menimbang-nimbang narkotika jenis sabu, Pak.